Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua salam jumpa salam sejahtera semoga anda diberi kesehatan ya dan dilimpahkan banyak rezeki amin di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semuanya cara membuat POC dari kulit pisang atau pupuk organik cair dari kulit pisang karena didalam kulit pisang itu sangat tinggi kalium potasium juga ada unsur nitrogen fosfor dan masih banyak lagi kandungan kulit pisang bersama kami ya bumi organik TV bersama saya Samsung jangan lama-lama Mari jam kita ikuti caranya sedikit tentang manfaat kulit pisang untuk tanaman mampu meningkatkan kesuburan tanaman pisang merupakan salah satu buah yang banyak disukai masyarakat selain rasanya yang enak dan lembut pisang juga kaya nutrisi dan sangat mudah untuk diolah menjadi berbagai macam makanan yang enak namun siapa sangka tak hanya buahnya yang kaya nutrisi tetapi kulitnya pun kaya manfaat salah satu manfaat kulit pisang dapat dipakai untuk menyuburkan tanaman selain itu masih ada manfaat kulit pisang untuk tanaman lainnya ya benar kita menjadikan kulit pisang sebagai pupuk alami untuk tanaman caranya cukup mudah kita sediakan kira-kira 6 kulit atau ini kalau ditimbang kira-kira seberat 400 gram karena ini pisang super dari pisang ambon dari jadi ini sangat bagus untuk dijadikan POC kulit pisang ini bahan pencairnya kita sediakan air cucian beras ya karena air cucian beras juga sangat populer di dunia karena pertanian organik karena mengandung vitamin B1 mengandung tinggi karbohidrat dan mengandung unsur nitrogen kalium fosfor dan masih banyak lagi yang terkandung di dalam air cucian beras dan kita juga sediakan dua botol air minum kapasitas satu setengah liter kita sediakan dua ya dan juga kita sediakan tenan dan pisau dan corong dan wadah nanti buat mengambil air air cucian beras nanti kita tuangkan ke dalam botol pertama-tama kita potong-potong menjadi kecil-kecil ya agar pemrosesan nanti unsur haranya cepat keluar dan kalau kita mau masukkan nanti ke dalam botol itu nanti bisa gampang masuk karena kita potong kecil-kecil ini wadah penyimpanan fermentasi opsi ya ini kami memakai botol mineral sahabat juga bisa menggunakan wadah lain seperti toples atau drum atau wadah khusus fermentasi tapi kami adanya botol ini kita rajang sampai halus ya yang enggak terlalu halus sih tetapi lebih baik semakin halus semakin baik tapi minimal kita bisa memasukkannya ke dalam botol ini ini kita masukkan semuanya ya kandungan unsur gizi kulit pisang cukup lengkap seperti karbohidrat lemak protein kalsium fosfor yat besi vitamin B vitamin C dan air dan masih banyak lagi kandungan kulit pisang untuk dijadikan pupuk organik cair untuk menyuburkan tanah dan tanaman karena di dalam tanah itu kan banyak sekali mikro organisme atau makhluk hidup yang membantu proses pertumbuhan tanaman jadi kita harus jaga dan cintai mikro organisme di dalam tanah agar berkembang biak dan semakin banyak karena kan mikro organisme juga makhluk ya jadi kita cintai kalau kita memberikan pupuk kimia secara terus menerus pupuk kimia itu sebenarnya baik ya tapi penggunaannya kan kalau terus menerus dan selamanya itu itu akan menjadikan tanah menjadi crush jadi lebih baik kita terapkan pertanian secara organik untuk menjaga mikro organisme di dalam tanah tetap berkembang dan tetap hidup karena kalau kita menanam di dalam pot itu kan kita wajib ya memberi nutrisi karena kan di dalam pot medianya terbatas jadi tanaman itu tidak bisa mencari makanan sendiri kemana-mana lain lagi kalau kita menanamnya di tanah itu agar akan menjalar kemana-mana dan mencari makanan tapi kalau kita menanam di pot ya kita wajib memberi nutrisi secara teratur dan konsisten karena tanaman di dalam pot itu membutuhkan campur tangan kita ini kita kocok ya ini kita fermentasi selama kurang lebih 21 hari lebih juga lebih bagus karena unsur haranya akan terurai semuanya ini tanpa campuran apapun ya tanpa decomposer karena pertanian organik itu tidak ribet sangat simpel bagi teman-teman yang mau menerapkan berkebun di rumah secara organik ini sangat cocok karena bahan-bahannya cukup murah meriah hampir nol modal karena apa ya bahannya cuma kulit pisang sama air cucian beras itu kan limbah ya air cucian beras ini bahannya opsi ya kalau tidak ada air cucian beras juga bisa menggunakan air sumur atau air hujan juga bagus ini opsi Hai pertanian organik itu sebetulnya tidak ada bahan baku yang khusus atau patokannya harus begini begitu karena kan di dalam hutan itu kan banyak sekali tumbuhan dan tanaman kenapa kok tanamannya subur-subur dan tidak dipupuk ya karena itu daun-daunnya yang berjatuhan selama bertahun-daun kan menjadi kompos atau menjadi humus nah itulah yang bisa menyuburkan tanaman jadi alam kembali ke alam ini kebetulan kami mempunyai yang sudah jadi sudah kami buat sekitar 20 hari yang lalu ini warnanya beda ya teman-teman kalau sudah terurai sempurna terfermentasi itu warnanya beda ini kita sediakan di wadah itu air 2 liter ini kita kasih perbandingan 1 banding 10 cangkir ini kan kapasitas 200 mili jadi kita kasih POC nya satu gelas ini kita masukkan ke dalam air 2 liter ini kita aduk merata dan kita nanti akan siramkan ke tanaman hias ini tidak berlaku untuk tanaman hias saja ya sahabat ini berlaku untuk semua jenis tanaman maupun itu tanaman di pot atau tanaman di lahan langsung itu juga bisa ini bukan patokan ya harus diseramkan ke tanaman hias atau tanaman di pot karena kami selain menanam tabu lampau juga kami mencintai tanaman hias jadi ini sangat cocok untuk bunda-bunda yang bertanam tanaman hias menggunakan POC ini ini aplikasinya cukup satu minggu satu kali ya secara rutin perbandingannya 1 banding 10 ini tanaman pucuk merah kami dan lidah buaya dan seri rejeki dan lidah mertua juga sangat subur-subur dan banyak anakan karena kami rutin memberi POC dari kulit pisang ini cara konsisten setiap satu minggu satu kali udah segitu dulu ya terima kasih sudah menonton bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami mohon dukungannya ya dengan cara like komen bila ini bermanfaat mohon di share dan subscribe cintai bumi ini dengan pertanian organik salam dari kami bumi organik TV bersama saya samsyul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati